Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel PrinsesDH dan kali ini saya akan membagikan tutorial terbaru yaitu cara mengubah foto biasa menjadi foto animasi atau foto bergerak. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan foto bergerak kita harus merekam video ya teman-teman, tapi kali ini hanya dengan menggunakan foto biasa kita bisa mengubahnya menjadi foto yang bergerak atau kalau teman-teman tahu itu seperti gambar GIF ya teman-teman. So, tidak usah berlama-lama kita langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman, subscribe itu gratis loh. Klik juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. So, kita langsung ke tutorialnya. Langkah yang pertama seperti biasa kita langsung masuk saja ke Google Play Store, di sana kita ketik aplikasi MyHeritage. Nah, akan muncul yang gambarnya seperti ini. Kita langsung saja klik install, dan kita akan tunggu proses penginstalannya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sinyal di rumahnya sedang kencang, aplikasi ini tidak akan memakan waktu yang lama untuk proses penginstalannya karena memang hanya beberapa megabyte saja teman-teman. Sementara ini kebetulan di rumah saya sinyalnya lagi lemot, jadi membutuhkan waktu agak sedikit lama untuk proses penginstalannya. Oh ya, buat teman-teman atau buat kalian semua yang ingin mendapatkan fitur lengkap dari aplikasi ini, teman-teman harus membayarnya ya. Sementara kalau teman-teman merasa hanya ingin mencoba atau belum terlalu butuh dengan fitur-fitur yang lengkap, kita bisa menggunakan fitur gratis dari aplikasi ini. Seperti yang saya lakukan di video tutorial kali ini, yaitu menggunakan fitur gratis dari aplikasi MyHeritage ini. Hampir selesai ya teman-teman, prosesnya kita tunggu sedikit lagi. Nah, sekarang kita langsung saja klik open dan kita akan masuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa skip ya teman-teman dengan cara men-slide atau menggesernya ke samping. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk masuk menggunakan akun Google kita atau bisa juga menggunakan akun Facebook teman-teman. Di sini saya menggunakan akun Google saya. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan tahun lahir kita. Kita tinggal scroll saja memilih tahun lahir kita. Setelah itu done. Nah, di sini seperti yang saya bilang di depan, jika teman-teman ingin memiliki fitur lengkap, maka harus membayar. Tetapi kalau tidak kita tinggal klik saja start free trial atau aplikasi gratisnya ya teman-teman. Fitur gratisnya, sorry saya salah. Oke, di sini kita akan diminta untuk memberikan biodata keluarga. Tetapi kalau teman-teman tidak mau mengisinya, kita tinggal klik saja next. Setelah itu kita klik done yang terakhir tadi. Di halaman depan langsung klik foto. Nah, di sini kan belum ada foto ya teman-teman. Kita klik tanda tambah. Di situ ada dua pilihan, yaitu add photo dan scan foto atau dokumen. Kita pilih yang add photo. Lalu seperti biasa akan ada proses pengizinan. Kita tinggal klik saja allow. Kita akan masuk ke galeri kita. Kita tinggal pilih ya teman-teman foto yang ingin kita rubah menjadi foto bergerak. Nah, di sini saya memilih foto yang ini. Oke, kita upload saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini fotonya sudah terupload ya. Kita langsung klik saja di fotonya. Setelah itu kita akan pilih itu fitur yang kedua ya teman-teman. Dari bagian atas itu fitur yang kedua yang gambarnya seperti tongkat peri. Nah, kita klik di situ dan kita tunggu prosesnya. Karena ini sedang berproses untuk merubah foto kita menjadi foto animasi atau foto bergerak. Nah, dan hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Foto yang tadinya hanya diam tidak bergerak. Biasa saja menjadi fotonya yang lebih menarik bisa bergerak seperti foto gif yang teman-teman tahu. Nah, kita coba buka lagi seperti ini. Dia bergerak keren ya teman-teman ya. Jadi, bisa menggunakan foto sendiri di bikin gifnya. Jadi, teman-teman juga bisa share video, bukan video ya, foto animasi ini ke media sosial teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba kembali lagi dan coba untuk meng-upload foto yang lain. Kita akan coba lagi dengan foto hitam putih yang saya punya. Oke, saya pilih foto yang ini. Dan kita upload. Oke, sudah tunggu sebentar. Nah, sudah ter-upload seperti biasa. Kita langsung klik di foto. Kita pilih tadi yang tongkat peri itu ya, yang fitur kedua itu. Lalu, kita tunggu lagi prosesnya. Kalau sinyal internet di rumah teman-teman lagi bagus, ini tidak akan lama ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, sinyal di rumah saya memang lagi lemot banget hari ini. Oke, ini dia sudah selesai. Lucu ya teman-teman ya. Jadi, seolah-olah dia sedang melirik kiri dan kanan. Dan untuk menyimpannya itu, teman-teman, tinggal klik saja tanda panah ke bawah itu atau download. Yang tanda panah di ujung kanan atas ya teman-teman. Kita tinggal klik saja nanti di sana. Dan dia otomatis akan tersimpan di galerinya teman-teman. Nah, inilah perbandingannya teman-teman. Dari foto biasa yang tidak bergerak menjadi foto animasi yang bergerak. Dan ini lebih menarik ya teman-teman. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Dan jangan lupa juga untuk saksikan video tutorial lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.